Pemerintah Institut Seni dan Budaya Indonesia atau ISPI yang berlokasi di Jalan Buah Batu, Bandung menggelar Bandung Dance Festival kelima. Senin dan selesai ini, Rektor ISPI berharap melalui sinergi berbagai elemen Bandung Dance Festival bisa terus diselenggarakan, bahkan menjadi program unggulan kota Bandung. Karnaval Kostum yang diikuti mahasiswa dan dosen Institut Seni Budaya Indonesia atau ISPI mengawali gelaran Bandung Dance Festival kelima di area Jalan Buah Batu, Bandung, Senin Pagi. Menurut Ketua Panitia Emi Sundari, Bandung Dance Festival kelima ini mengusung tema geliatari di bumi tradisi. Tema tersebut mengangkat bahwa penari bisa lebih mengglobal tanpa meninggalkan budaya tradisi yang mengakar. Gelaran ini bertujuan menjadi ajang dialog lintas bidang seni yang akan menjadi forum selaturahmi antar sesama seniman seni pertunjukan dalam sekala global. Bandung Dance Festival yang kelima ini sebenarnya mengusung tema geliatari di bumi tradisi. Tema ini mengangkat bahwa penari bisa lebih mengglobal tanpa meninggalkan budaya tradisi yang mengakar sebagai budaya kita. Sementara itu menurut Rektor ISBI EN Herdiani, BDF merupakan program yang dilakukan jurusan Tari Fakultas Seni Pertunjukan. Dirinya pun berharap, event ini bisa terus diselenggarakan dengan kerjasama antara lembaga masyarakat, media, pemerintah, dan swasta. Dengan sinergi tersebut diharapkannya, event ini bisa menjadi unggulan kota Bandung bahkan Jawa Barat. Dan harapannya nanti ke depan ini menjadi event yang kontinu, yang terus-menerus bisa dilakukan. Dan tentu saja kami sangat berharap kerjasama antara lembaga, masyarakat, media tentunya, dan pemerintah juga swasta. Nah tentu saja kalau semuanya itu bisa bersinergi, insya Allah ini bisa jadi unggulan kota Bandung, atau bahkan mungkin Jawa Barat. Bandung Dance Festival kelima digelar selama dua hari hingga selasa 8 Oktober 2019. Dalam gelaran ini, diselenggarakan talk show, bazar, kolaborasi antar seniman, hingga penampilan karya para penari terkenal Institut Seni Budaya Indonesia. Gelaran ini pun menjadi wadah aktivitas kreatif para seniman. Tahun 2020, pihak ISBI pun berharap, Bandung Dance Festival bisa kembali diselenggarakan berbarengan dengan event Festival Kesenian Indonesia, yang mempertemukan sembilan perguruan tinggi seni. Budi Hartati, Bandung TV